Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, saya Febria Indalistari, NPM 1969-10481, kelas 4A, Turusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Riau Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang Gagasan Pendidikan Keperamukaan Yang pertama yaitu pengertian pendidikan keperamukaan Pramuka adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka Yang berusia antara 7-25 tahun Dan berkedudukan sebagai peserta didik Yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega Gerakan pramuka merupakan gerakan yang menginjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Seperti gotong royong, tolong menolong, kepatuhan dalam memaksanakan perintah Serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya Yang kedua, tujuan pendidikan keperamukaan Tujuan pendidikan keperamukaan pada dasarnya adalah Sama dengan tujuan gerakan pramuka di Indonesia Yang ini untuk mendidik dan membina kaum muda Indonesia agar menjadi Yang pertama, manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi peketiluhun Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kuat mental dan tinggi moral, tinggi kecerdasan dan keterampilannya Kuat dan sehat jasmaninya Yang kedua, warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila Setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia Serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna Yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri Serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alamat lingkungan baik lokal, nasional, maupun internasional Yang ketiga, fungsi pendidikan keperamukaan Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai lembaga pendidikan luar sekolah dan luar keluarga Serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda Menerapkan prinsip dasar keperamukaan dan metode keperamukaan Serta sistem AMONG yang melaksanakannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Yang D, sistem dan materi pendidikan keperamukaan Ada pun penyampaian materi kegiatan keperamukaan Menggunakan kurikulum pramuka yang diterjemahkan dalam sistem Pembelajaran syarat-syarat kecakapan umum atau SKU Dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK Di setiap tingkatan, mulai dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega SKU dan SKK yang menjadi syarat untuk penaikan tingkat dalam pendidikan keperamukaan Dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan dengan para pembinaan damping pada masing-masing gugus depan Jika peserta didik dianggap telah memenuhi syarat yang telah ditentukan Maka peserta didik berhak menyandang status keanggotaannya pada tingkatan yang ditentukan Dan dituangkan dalam tanda-tanda kecakapan umum atau TKU Serta tanda kecakapan khusus atau TKK Dalam proses pendidikan keperamukaan Terdapat jenang tingkatan sesuai dengan usia peserta didik Yang pertama, untuk pramuka siaga usia 7-10 tahun Yang kedua, untuk pramuka penggalang usia 11-15 tahun Yang ketiga, untuk pramuka pendega usia 16-20 tahun Yang keempat, untuk pramuka pendega usia 21-25 tahun Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!